Intro Halo teman nongkrong Hari ini kita mau nongkrong di Sarinah Mall Tepatnya di Jalan MH Tamrin No.11 Gendang Dia, Jakarta Pusat Wow, Sarinah bagus banget ya Sekarang bangunannya terlihat fresh tanpa merubah banyak bentuk aslinya Oh iya teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya Yuk teman-teman subscribe dulu channelnya Maria Sylvia Banyak konten tips makeup dan kulineran cantik disini Dan jangan lupa nyakkan juga tombol loncengnya ya Thank you Jadi ini kali pertama kita ke Sarinah setelah renovasi Wajah baru Sarinah yang cantik bisa banget untuk nongkrong asik sambil norsagia Tapi tempat parkirnya tuh agak terbatas ya Apalagi saat weekend Jadi disarankan sih naik kendaraan umum Bisa naik MRT lalu turun di stasiun benderaan HI Atau kalau misal tetap mau bawa kendaraan sendiri Bisa alternatif parkir di gedung Jakarta Teater Atau kalau mau tetap parkir di gedung Sarinah Terus datang agak pagian sih Nah teman-teman, Sarinah Mall ini sekarang public space-nya banyak ya Ada yang di atas, di bawah, di sekitaran sisi balet dan selatan Tokonya enak banget untuk jalan-jalan sendiri Sama temen ataupun dengan keluarga Kita gak sempet explore tiap lantai sih Tapi yang pasti konsepnya nusantara banget Aneka kulineran, bazaar dan banyak spot foto Nah setelah kita capek keliling-keliling Kita mampir di satu restoran namanya Cangkuk by Battle Avenue Letaknya nih di lantai 2 ya di Mall Sarinah Nah restoran ini buka setiap hari Dari pukul 10 pagi sampai 10 malam Letak restoran ini persis di sebelahnya Kastil Dimsum Buat temen-temen yang belum nonton video kita yang Kastil Dimsum Abis ini boleh deh klik link videonya di description ya Terima kasih sudah menonton video ini Nah untuk menu makanannya disini gak terlalu banyak ya Tapi lumayan sih Harganya pun masih cukup terjangkau Dimulai dari sekitar 40 ribuan Bisa buat nyemil-nyemil cantik Ataupun makan berat Selain itu staffnya pun ramah dan sangat dekatan Kenyajian makanannya pun tidak terlalu lama Nah untuk outdoornya itu bentuknya rooftop Jadi temen-temen disarankan datang sore hari ya Supaya gak terlalu panas dan juga gak terlalu lame Viewnya keren bisa lihat langit sore dan lampu-lampu kalau agak malam Bagian outdoornya ini lebih luas dari bagian indoornya Nyaman buat nyore sambil menunggu senja Terima kasih sudah menonton video ini Membawa tangan gua ke atas Ini buat blooper bagus nih Ini buat blooper bagus nih Sudah enak Amerikan sekali Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye